Ya, selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan saya, Setio, ya Kali ini kita akan bahas tentang Robot Forex, ya Benarkah bisa profitable, ya? Oke, kita akan langsung saja kepada definisi dan patasan Pertama, Robot Forex adalah software yang dirancang untuk bisa melakukan trading secara otomatis tanpa campur tangan manusia, ya Poin yang kedua, paling banyak dilakukan pada platform MetaTrader, ya Yang disebut juga dengan Expert Advisor atau EA, disingkat dengan EA Jadi, kalau Anda menemui istilah Expert Advisor atau EA, itu sebenarnya orang sedang mengacut pada Robot Forex ini, ya Yaitu sebuah software yang dirancang untuk bisa melakukan trading secara otomatis tanpa campur tangan manusia, ya Selanjutnya, dalam video ini akan dibagi ke dalam dua tipe, ya Kedalam dua tipe pembahasannya, yaitu Yang pertama, EA dalam artian sebagai sebuah industri forex Ya, ini yang pertama, dan yang kedua adalah EA dalam artian Aplikasi atau otomasi analisa teknikal individual seorang trader melalui coding, ya Oke, selanjutnya kita akan bahas kelebihan dari EA, ya Apa sih yang membuat EA ini begitu banyak digantungi oleh sebagian trader, apa? Oke Kelebihan EA adalah dia bisa melakukan trading 24 jam non-stop Ya, jadi katakanlah ketika kita tidur pun, kita mau-mau Kita mau tamasya, kita mau keliling mana, mau tidur, mau apapun, ya Mau peliburan, kita tetap bisa trading dengan EA ini Karena yang trading adalah robotnya, kan? Istilahnya begitu, ya Jadi kita tidak perlu khawatir dengan waktu kita, ya Jadi dia bisa trading 24 jam non-stop untuk kita Kelebihan yang kedua adalah dia menghapus sisi emosional trader, ya Jadi kesalahan-kesalahan trading yang disebabkan oleh emosi-emosi kita yang meluap-luap Itu dengan EA, itu bisa tereliminasi, ya Karena dia adalah robot, dia diperintah untuk melakukan perintah-perintah yang sudah dia disetting Karena itu dia tidak akan terpengaruh oleh seperti kita Ketika kita trading manual, kita bisa terpengaruh emosi kita, ya kan? Karena kondisi market Poin yang ketiga adalah, secara teori, EA mampu mengeksekusi sistem trading yang paling rumit sekalipun Tanpa kesalahan Meski dalam praktiknya ada faktor eksternal Seperti broker, spread, dan lain-lain, ya Dan kualitas VPS yang digunakan yang bisa mengganggu kinerja EA Apa itu VPS? Nanti kita akan bahas selanjutnya, ya Jadi, kadang-kadang ada trader yang dia tuh sangat detail, gitu ya Sangat detail, sangat rumit, sekali dia bikin sistem yang sangat rumit sekali, ya Load size-nya, time frame-nya, terus ada trailing stop-nya, dan segala macam Jadi, ada banyak sekali parameter yang dia setting Yang sebenarnya tidak mungkin, kalau kita trading secara manual itu akan sangat kesulitan sekali kita dalam eksekusinya, ya Tapi ketika itu sudah disetting dalam sebuah program Dan ketika program itu sudah dijalankan, maka dia akan memungkinkan sistem yang paling rumit sekalipun Yang parameter-nya paling banyak sekalipun bisa dijalankan dengan mulus tanpa kesalahan apapun, ya Itu secara teori, tapi dalam praktek seperti yang sudah disebutkan Bisa saja terjadi alumalia, faktor eksternal seperti broker dan kualitas VPS Yang digunakan bisa mengganggu kinerja daripada EA, ya Tapi secara umum, dia sangat memudahkan, ya, EA ini Oke, kelemahan EA Kita harus spread, dan kita harus bahas juga kelemahan EA Kelemahan EA yang pertama adalah dia tidak bisa beradaptasi dengan dinamika market, ya Namanya juga robot, ya kan Jadi, dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Dia tidak mau, dia tidak mau tahu kondisi di samping, kanan, kiri, atas, bawahnya seperti apa Dia tidak mau tahu Selama kondisi trading parameter yang sudah diset itu terpenuhi Dia akan hajar, dia akan hajar entahnya Masuk, open, stop loss, target, dan sebagainya, ya Dia tidak bisa beradaptasi dengan dinamika market, misalkan dengan news fundamental Dia kan tidak tahu, dia kan tidak tahu Atau kejadian geopolitik yang tiba-tiba, misalkan adalah perang, atau teroris, atau seorang presiden atau pemimpin negara yang dikudeta, atau mundur, dan sebagainya Dia kan tidak tahu, ya, cuman dia akan hajar saja selama indikator-indikator parameter teknikal yang telah diperintahkan kepada dia Terpenuhi, maka dia akan melakukan trading, ya Itu adalah kelemahannya dia Dia tidak bisa tahu kondisi psikologis, kondisi market yang sebenarnya itu seperti apa Selanjutnya, market itu selalu berubah Ya, kadang sedang dalam trend yang kuat Tapi tidak jarang ada di dalam kondisi yang satuis Sedangkan EA, itu biasanya dia dirancang untuk mengeksekusi trading dengan sebuah kondisi yang fix Jadi sebuah EA itu, dia hanya ada dua tipe sebenarnya, entah itu EA-nya itu trending, atau satuis Jadi kalau EA-nya trending, ya dia cocok untuk market yang trending Jika EA-nya itu satuis, maka dia hanya cocok untuk market yang satuis Tapi masalahnya, EA ini tidak tahu kapan sebuah market itu trending, kapan sebuah market itu satuis Dia tidak tahu, dia hajar saja semuanya Yang tahu siapa? Yang tahu ya kita Yang bisa memprediksi, yang bisa melakukan pengamatan, analisa satuis market Ini marketnya sedang dalam kondisi trending atau tidak Itu kita yang bisa melakukan pengamatan yang lebih baik, ya Oke, jadi idealnya EA tetap harus diawasi oleh trader Jika memang kondisi pasar sedang tidak bersahabat dengan EA Lebih baik penggunaan EA dihentikan paling tidak untuk sementara waktu, ya Jadi ini adalah kelemahan EA Namanya robot kan, dia tidak tahu kondisi dinamika di sekitarnya Dia hajar saja apa yang sudah diperintahkan, ya Oke, cara kerja robot, forex, atau EA Yang secara garis besar begini cara kerjanya Pertama adalah melakukan setting tool technical Menetapkan indikator dan parameter atau kondisi yang harus dipenuhi untuk menutup atau membuka satu posisi Jadi, kita terapkan dulu nih Tool technicalnya seperti apa Mau pakai indikator apa Misalkan mau pakai indikator moving of rates Yaudah, pasang moving of rates Atau misalkan mau pakai parabolic chart, CCI, MACD, dan sebagainya Kita tinggal pasang rumusnya saja, terserah kita masing-masing, ya Ini ditetapkan dulu setting teknikalnya Langkah selanjutnya adalah menetapkan money management, ya Seperti target, stop loss, load size, dan sebagainya, ya Dua poin ini Langkah selanjutnya adalah melakukan coding Dalam bahasa pemrograman metratator Agar settingan di atas bisa berjalan secara otomatis, ya Jadi, poin 1, 2 itu kan kita tulis dulu di atas kartas, nih Kita rumuskan dulu di atas kartas, ya Setelah rumusan itu jadi, maka kita akan masukkan Kedalam coding, kedalam bahasa pemrograman metatrader Mengapa? Agar supaya dia bisa dijalankan di metatrader Kan begitu, ya Jadi, kita istilahnya menerjemahkan dari bahasa manual Kedalam bahasa otomasi, ya Seperti itu Selanjutnya, melakukan backtest pada metatrader Yaitu semacam simulasi dengan menggunakan data historis Untuk menguji performa EA Jadi, metatrader itu dia ada satu fasilitas Yaitu backtest, ya Jadi, ketika EA-nya sudah jadi, ya Ketika robot forex-nya sudah jadi Maka kita bisa melakukan backtest Di uji dengan data historis masa lalu Seperti apa sih kinerja robotnya, ya kan? Seperti itu, ya Jika profitable, maka bisa dicoba pada akun live Tapi disini saya ingin mengingatkan bahwa hasil backtest itu tidak menjamin hasil akun live, ya Jadi, bisa saja dan bahkan yang sering terjadi adalah bahwa hasil backtest itu bertolak belakang dengan hasil live Jadi, backtest-nya bagus tapi live-nya jelek, ya Jadi, itu yang perlu kita, apa namanya, kita pahami Tapi, paling enggak kalau di backtest-nya aja udah jelek Apalagi di live-nya Ya kan? Begitu kan? Jadi, penting juga melakukan backtest, ya Oke, selanjutnya Agar dapat berjalan 24 jam non-stop Maka EA harus di-hosting pada VPS VPS itu adalah virtual private server Jadi, ibaratnya gini loh Robot kita itu harus kita cantolin Harus kita hosting ke sebuah server Agar dia dapat berjalan 24 jam tanpa campur tangan kita Dia jalan sendiri, gitu loh Dan untuk dia bisa jalan sendiri Maka dia harus di-hosting di sebuah server, ya Yaitu yang disebut dengan VPS Virtual private server Anda bisa saja tidak menggunakan VPS Tapi, dengan syarat komputer atau laptop Anda Menyala terus 24 jam, ya Selanjutnya, kita akan bahas, ya Tentang dua aspek, dan ya Aspek pertama adalah Export Advisor Sebuah industri forex, ya Jadi, ini kita melihat Robot Forex atau Export Advisor itu Di dalam suatu bingkai industri forex Yang sangat ramai Sekarang ini, ya Pertama EA ditawarkan developer Dengan harga yang bervariasi Ya, hingga ribuan dolar Bahkan ada juga Saya pernah lihat puluhan ribu dolar Harganya, ya Umumnya Dengan bahasa marketing yang bombastis Seperti bisa profit Watusan, bahkan ribuan persen per tahun Ya, ada informasi yang misleading Jadi, ya Namanya aja iklan, gitu kan Kita hidup di dunia Kita hidup di sebuah masa Dimana iklan begitu merajalela Begitu masif Dia, apa ya Dan tidak jarang menyebarkan informasi yang misleading Ya Dan karena seringnya itu Kita di, apa ya Dijajelin dengan Iklan-iklan yang seperti itu Sampai-sampai kita menjadi maklum loh Sampai-sampai kita menjadi maklum Seandainya kalau produk yang sebenarnya itu Tidak sesuai dengan yang diiklankan Kita tuh sudah maklum Ah, namanya juga iklan Kan begitu kan Jadi, kita hidup di era yang seperti itu Ya, jadi Jangan heran Kalau Beredar banyak iklan-iklan yang bombastis dan misleading Ya Ya Gak tahu ya Anda boleh memanggil saya Menyebut saya kolok Tapi Saya gak suka dengan Iklan-iklan yang misleading Walaupun Kalau kita bicara iklan Ya Yes Bisa dimaklumin lah Kalau mereka Agak-agak bombastis gitu Maksudnya begini Kita Harus tahu ya Bahwa yang namanya iklan Itu bombastis Dan kita tidak bisa langsung Bercaya Begitu saja ya Itu intinya ya Secara logis Kita akan bertanya Jika memang hasilnya Sebagus iklannya Mengapa sih developer Tidak menggunakannya sendiri Hidup mewah Dan bersantai tiap hari Di pinggir pantai Benar gak? Itu kan kita belajar Berpikir kritis kan Seperti itu Seandainya nih Anda punya Robot yang profitable Ngapain Anda sibuk-sibuk Promosi untuk jual Pakai sendiri aja Pasang di VPS Ya kan Tiap hari kita Makan Tidur Pelesiran Ya kan Menikmati hidup yang mewah Ngapain susah-susah Jualan robot forex Benar gak? Itu kan Pemikirannya Logis dan kritis Kita harus bertanya Mengapa justru Sibuk menjual EA Ngapain Sibuk berjualan Malah mengeluarkan Modal untuk iklan Konyol gak? Konyol Kita harus bisa berpikir Seperti itu Ya kan Nah Kita harus bisa berpikir Oh kenapain Kalau memang EA ini menguntungkan Kenapa kamu jual Kenapa gak dipakai sendiri Kan begitu ya Jadi Kita harus kritis Terhadap siapapun Terhadap siapapun Anda juga harus kritis Kepada saya Jangan percaya Kepada semua Apa yang saya umumin Anda harus berpikir kritis Jadi Saya memang Mendorong Anda Untuk berpikir begitu Supaya gak Gampang ketipu Gitu aja loh Oke Selanjutnya EA nya sih mungkin Belum tentu Jelek-jelek banget Bahkan mungkin profitable Tapi jelas kita tahu Bahwa Rupanya Hasil dari menjual EA Jauh lebih besar Ketiba Menggunakan EA nya sendiri Sekali lagi Kita berpikir logis Nah kalau Misalkan Hasil dari Menggunakan EA Lebih besar Daripada hasil jualan EA Ngapain kita jualan EA Kalau saya nih Kalau saya punya EA yang bagus Ngapain saya jual EA Saya tinggal duduk aja Ongkang-ongkang kaki Benar gak Jadi kita sekali lagi Harus kritis Oke Berpikirlah realistis Dan logis Jangan sampai tertipu Marketing yang Bombastis Sebuah EA Bisa saja Benar-benar Menghasilkan ratusan Bahkan ribuan persen Per bulan Namun ingat Bahwa yang kita butuhkan Adalah konsistensi Dalam jangka Panjang Sebenarnya begini ya Pertarung saya ingin Menegaskan bahwa Saya gak anti robot Saya gak anti robot Forex Saya terbuka terhadap Segala kemungkinan Tool yang bisa Membuat kita Profitable di market Cuman sekali lagi Ini kan Kita sedang ngomong Sebuah industri Forex Jadi ini kita Ngomong Tentang suatu Kondisi industri Yang ada Dimana industri itu Benar-benar Dia kuasai oleh Iklan-iklan Yang misleading Iklan-iklan Yang bombastis Maksud saya Sebenarnya Cuman itu saja Jadi tidak Tidak bermaksud Untuk Kontra Terhadap Robot Tidak ya Tidak sama sekali Walaupun Jujur saja Jujur saja Saya lebih senang Training manual Dekat pakai robot Jujur saja Seperti itu Kita tidak bisa Percaya kepada AI yang ditawarkan Industri forex Mengapa? Karena memang Tidak masuk akal Gitu Iya kan Jadi Sebenarnya Saya tidak anti Kepada robot forex Tapi saya anti Kepada Cara mereka Mengiklankannya Jadi itu Harap dipahami Tidak ada Lembaga keuangan Atau trading advisor Atau fund manager Yang credible Yang menawarkan Robot forex Jadi Anda Tidak akan pernah Ketemu Lembaga Credible Yang menawarkan Robot forex Tidak akan pernah Jual robot forex Maksudnya Tidak akan pernah Kalaupun ada yang Menggunakan Robot Dan profitable Pastinya Tidak akan dijual Kepada Anda Benar kan Tidak akan dijual Kepada kita Disimpan sendiri Ya kan Logikanya kan begitu Ya kan Oke Selanjutnya Kesimpulan Kesimpulannya Jangan pernah Membeli EA Atau robot forex Di masyarakat Kecuali Ya saya tekankan Kecuali Anda adalah seorang Trader berpengalaman Yang mengerti Selu belu EA Kelemahan Dan kelebihannya Ya karakternya Kelebihan Dan kekurungannya Dan Anda adalah Seorang coder Ya artinya Anda mengerti Bahasa Pemrograman MetaTrader Sehingga Anda bisa Memodifikasi EA Menjadi sesuai Dengan sistem Anda sendiri Ya Jadi karena Coding itu kan Orang kan Levelnya kan Macem-macem ya Jadi mungkin Anda bisa Coding Tapi Tidak terlalu pinter Gitu Jadi Tapi Anda ngerti Basicnya Gitu Anda ngerti basicnya Anda ngerti logika Perjalanan Seperti apa Tapi Anda Level Anda Belum sampai Untuk Bisa membuat Coding Yang Bisa menerjemahkan Seluruh pikiran Anda Nah itu Anda butuh Orang yang Seorang coder Yang lebih jago Daripada Anda Untuk membuat Coding Untuk melakukan Coding Ide-ide Anda Nah Jika Anda Ngerti coding Misalkan Lalu ada Tawaran Apa Tawaran Robot nih Anda akan mengerti Jika Anda Mengerti coding Anda akan mengerti Oh ini Kerja Cara kerjanya Kira-kira seperti ini Wah ini kalau saya Modifikasi dikit Kayaknya oke nih Kalau saya Modifikasi Di sini Sana Sini Saya utaat Ini dikit Kayaknya Ini bisa profitable Itu gak masalah Silahkan Anda beli Kenapa Anda tahu Anda tahu Apa yang sedang Anda lakukan Tapi Jika Anda Adalah seorang Kemula Anda tidak tahu Analisa teknikal Anda bahkan Apalagi coding Lalu Anda Membeli Sebuah robot Forex Dengan harga Yang mahal Hanya Karena Iklan Yang bombastis Itu Jangan Sekali lagi Jangan Itu Tidak akan Gak akan Pernah baik Hasilnya Untuk Anda Konsisten Yang saya Maksudnya Konsisten Ada mungkin Ada beberapa cerita Orang yang sama sekali Gak ngerti Terus Mereka beli robot Forex Dapat ratusan ribuan persen Per bulan Ada loh Tapi hanya untuk Bulan-bulan selanjutnya Seperti apa hasilnya Ambul semua hasilnya Iya kan Karena apa Dia gak ngerti Dia pasang aja terus Iya kan Bulan pertama oke Bulan kedua oke Iya kan Bulan ketiga Habis modanya Ya Itu cerita-cerita yang Umum ya Yang ada di Sekitar kita Jadi Harap diperhatikan Apa Poin-poin yang saya Sudah Apa Sudah Sebutkan ini Oke Selanjutnya adalah Tipe yang kedua Bahasanya Yang kedua EA sebagai Sebuah otomasi Analisa teknikal Individual Seorang trader Pertama Trader Menuangkan sistem Trading buatannya Sediri Kemudian Di otomasi Jadi Trader Benar-benar Memahami sistem Yang dipakai Termasuk Kelemahan Dan kelebihannya Terus Selanjutnya Trader Memahami Tipe market Seperti apa Yang cocok Untuk EA Dengan Katalysis Sebenarnya Ini Sedang Bicara Tentang Seorang Trader Yang Cukup Sudah minimal Cukup Berpengalaman Pengertinya Baik tentang Kondisi market Maupun Analisa teknikal Jadi Bukan Trader Yang Masih Baru Ketika Market Sedang Tidak Cocok Untuk EA Misalkan Ketika Kondisi market Sedang Trending Sedangkan EA Dirancang Untuk Market Yang Satways Maka Trader Bisa Menghentikan Penggunaan EA Dan Mulai Menggunakannya Kembali Setelah Kondisi market Berubah Satways Atau Sebaliknya Hal Ini Hanya Bisa Diketahui Oleh Trader Yang Berpengalaman Ya Trader Yang Newbie Kesulitan Gak Bisa Mendeteksi Ini Gitu Dan Trader Yang Berpengalaman Tahu Maka Ketika Market Sedang Tidak Cocok Untuk EA Yang Mungkin Trending EA Satways Tapi Market Sedang Trending Maka EA Itu Akan Dihentikan Atau Bila Perlu Dia Punya Dua EA Satunya EA Untuk Market Trending Satunya EA Untuk Market Yang Satways Jadi Ketika Market Satways Dia Akan Pakai Robot Satways Ketika EA Sedang Trending Dia Akan Pakai Robot Yang Trending Artinya Dia Bener Bener Tahu Apa Yang Dia Lakukan Jadi Bener Bener Tahu Apa Yang Dia Lakukan Oke Jika Anda Punya Sistem Yang Bagus Tapi Tidak Punya Kemampuan Coding Anda Bisa Gunakan Jasa Coder Untuk Membuat EA Jadi Saya Saya Misalkan Saya Mengerti Trending Saya Tahu Tapi Saya Bisa Coding Maka Saya Bisa Menggunakan Jasa Orang Ketika Untuk Membuat EA Jadi Saya Serahkan Kepada Dia Sistem Saya Begini Money Menurut Saya Serahkan Ke Dia Yang Menuliskan Dalam Bahasa Pemuraman Metradayler Yang Kemudian Akan Menjadi Robot Tadi Jadi Ini EA Analisa Teknikal Seorang Trader Dalam Artian Ini Maka Saya Sangat Respek Artinya Bahwa Ini Bukan Kalau Kebalikan Daripada Industri Forex Yang Lebih Banyak Didominasi Oleh Iklan-iklan Bombastis Maka Robot Forex Yang Muncul Dari Hasil Sebagai Hasil Otomasi Analisa Teknikal Individual Seorang Trader Maka Ini Menurut Saya Adalah Menyumurupakan Robot Yang Jauh Lebih Bagus Lebih Layak Untuk Digunakan Karena Si Pengguna Benar-benar Tahu Karena Ini adalah Sistemnya Sendiri Dia Benar-benar Tahu Kelemahnya Apa Kelebihannya Apa Kalau Ada Penyesuaian Dia Akan Tahu Apa Yang Disesuaikan Di Bagian Mana Nah Dalam Pengertian Ini Maka Robot Forex Akan Menjadi Satu Hal Yang Punya Value Bukan Terhadap Bukan Apa Pembelian Robot Forex Yang Tanpa Kita Tahu Ya Tanpa Kita Tahu Kelemahan Kelebihan Apa Karakternya Apa Dan Sebagainya Asal Beli Dengan Harapan Profit Ya Saya Kira Tidak Bisa Seperti Itu Ya Oke Sekarang Kita Akan Sampai Kesimpulan Ya Kesimpulan Pertama Adalah Jangan Pernah Membeli EA Di Pasaran Ya Ini Berhubungan Dengan Industri Forex Ya Jangan Pernah Membeli EA Di Pasaran Kecuali Anda Terhadap Pengalaman Yang Bisa Memodifikasi EA Untuk Disesuaikan Dengan Sistem Anda Sendiri Kesimpulan Yang Kedua Para Developer Menjual EA Itu Mendapat Penghasilan Bukan Dengan Menggunakan EA Tapi Dengan Menjualnya Ya Ini Kita Harus Berpikir Nitis Mohon Maaf Jika Ada Yang Menjual EA Di Sini Saya Tidak Bermaksud Menyinggung Siapapun Ini Saya Hanya Sekedar Untuk Teman Teman Yang Ingin Tahu Tentang EA Gunakan Akal Sehat Jangan Tergiur Oleh Marketing Yang Bebas Jadi Kalau Iklannya Itu Tidak Bebas Oke Kalau Anda Menjual EA Tapi Iklannya Fair Saya Kira Pembeli Juga Bisa Berpikir Fair Dan Fairness Menurut saya Intinya Kalau Anda Menjual EA Tapi Dalam Iklannya Itu Anda Sebutkan Secara Fair Oke Tidak Masalah Semua Risiko Memang Ditar Penumpang Cuman Apa Namanya Iklan Iklan Yang Bombastis Itu Sebisa Mungkin Dihindari Dan Kalau Anda Sebagai Seorang Yang Sedang Ingin Membeli EA Kalau Ada EA Yang Apa Iklannya Terlalu Bombastis Mending Udah Tinggalin Aja Tinggalin Aja Jangan Lama Lama Nanti Anda Tergoda Dan Anda Beli EA Gunakan Akal Sehat Gunakan Akal Sehat Jangan Tergiur Oleh Marketing Yang Bombastis Selanjutnya Pahami Bahwa EA Tidak Punya Kemampuan Beradaptasi Dengan Kondisi Real Di Lapangan Yang Memang Sangat Dinamis Ini Salah Satu Kelemahan Dari EA Yang Harus Kita Pahami Selanjutnya Meskipun EA Bisa Berjalan Sendiri Tetap Awasi Kondisi Market Yang Ada Apakah Cocok Dengan Sifat EA Segera Hentikan Penggunaan EA Untuk Sementara Waktu Kondisi Market Sedang Tidak Bersahabat Hingga Market Kembali Dalam Kondisi Yang Cocok Untuk EA Anda Jadi Dengan Kata Lain Kunci Profitable Atau Tidaknya Penggunaan EA Justru Ada Pada Pilotnya Yaitu Anda Sendiri Jadi Kalau Bisa Gak Kita Profitable Dengan Robot Forex Jawabannya Adalah Bisa Tapi Kuncinya Adalah Jangan Biarkan Robot Forex Bener Bener Fully Otomatis Sehingga Sama Sekali Anda Tidak 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 Campur Tangan Di Situ Karena Robot Itu Punya Kelemahan Nah Kelemahan Itulah Yang Hanya Bisa Disi Hanya Bisa Digantikan Oleh Intelektual Anda Karena Anda Manusianya Ingat Market Itu Isinya Manusia Market Itu Isinya Berbagai Kumpulan Manusia Dengan Psikologi Berbeda Beda Maka Yang Bisa Mengerti Adalah Manusia Juga Siapa Yaitu Anda Itu Intinya Seperti itu Jadi Anda Sebagai Pilot Yang Harus Menentukan Apakah AI Waktunya Baik Untuk Digunakan Atau Tidak Selanjutnya All in All Jangan Jadi Trader Yang Malas Maaf Kata Kadang Sebagian Orang Mereka Hunting Robot Forex Karena Mereka Malas Mereka Tidak Mau Belajar Analisa Teknik Tidak Mau Belajar Kondisi Market Asalkan Mereka Ingin Kaya Dan Jangan Heran Marketer Mereka Menarget Orang Malas Seperti Ini Jujur Yang Ditarget Oleh Marketer Yang Suka Iklan Secara Bumpas Orang Yang Malas Malas Berpikir Malas Belajar Tapi Maunya Kaya Cepat Jadi Teruslah Belajar Dan Ketahuilah Bahwa Tidak Ada Holy Girl Dalam Forex Tidak Ada Rahasia Holy Dalam Forex Tidak Ada Sukses Trading Hanya Bisa Dari Lewat Proses Waktu Dan Kerja Keras Tidak Bisa Instant Oke Itu dulu Kali ini Semoga bisa memberi wawasan Kepada Kepada Teman 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 Semua Dan Jika Saya Mohon Maaf Jika Saya Ada Salah Kata Kepada Siapapun Saya Mohon Maaf Dan Jika Ada Sesuatu Yang Salah Disini Saya Bukan Dewa Juga Ada Dalam Anda Bisa Mengkritik Saya Atau Memberikan Masukan Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Sudah Menyuskan Video Saya Selamat Pagi Dan Semoga Berhasil Dengan